Intro Dan akhirnya jawaban sudah kita dapatkan yaitu FOMC bergeser ke sisi Davis dan termasuk Powell Juga memperkuat sisi Davis tersebut dengan mengatakan bahwa mereka terbuka untuk melakukan pembangkasan bulan September Walaupun tidak ada komitmen untuk memastikan bahwa akan terjadi pembangkasan Tapi yang jelas disitu sudah sangat memberikan sinyal yang nyata Yaitu terkait dengan pembangkasan bisa dilakukan kalau data ekonominya mendukung Dan itu berarti mau tidak mau kita harus melihat perhatikan initial jobless scam nanti malam ISM manufacturing PMI nanti malam termasuk data non-fund parole dan unemployment rate besok malam Jadi kalau misalkan pertanyaan kenapa emasnya tidak naik ke 2.500 langsung Sabar kita mesti tunggu sampai hari Jumat Dan ini dia kita lihat dari US Dollar Oke kemarin kita sudah sempat sampaikan bahwa kemungkinan potensi dari head and shoulder di grafik US Dollarnya gagal Dan itu sudah ditandai dengan kembalinya dia bertahan di bawah zona resistance neckline Artinya disini kalau lihat dari pergelakannya sebenarnya tidak terlalu mengagetkan Justru yang kita perhatikan disini adalah areal yang menahan dia untuk sementara waktu Berada kurang lebih di 1402 dan saat ini terjadi rebound ataupun pembalikan Tapi masalahnya apakah ini rebound ini hanya bersifat sementara Karena memang sudah terjadi penurunan sejak tadi malam Atau memang akan terjadi kenaikan lanjutan Oke ini adalah awal bulan Saya ingatkan bahwa biasanya US Dollar kalau sudah menguat di akhir bulan Dan itu sudah terwakilkan di tanggal 29 dan 30 Maka di tanggal 1 biasanya kecenungannya akan relatif lemah Jadi didukung dengan pengumuman FFC tadi malam yang bersifat novice Serasa yang akan kita dapatkan inilah kenaikan sementara Sehingga kita bisa manfaatkan kemungkinan penurunan lanjutan untuk nanti mana Tapi dengan catatan tentunya Kalau misalkan didukung dengan data ekonomi yang relatif lebih kelemah But anyway garis ini saya hapus Karena berarti sudah tidak sesuai dan tidak berfungsi sebagai head and shoulder Yang perlu kita perhatikan adalah areal resistance di atasnya Kemudian juga areal resistance yang ada di bawahnya Jadi kalau begini posisi kita akan cenderung berada di antara kisaran-kisaran tersebut Kalau misalkan tidak ada halangan Maka kemungkinan posisinya persis dengan apa yang kita pikirkan kembali Sehingga bisa saja penurunan tersebut akan tercapai ke level 103.6 Nah seperti yang tertera di bagian ini Nah tapi kalau pun dia naik Saya asumsi kan kenaikannya pertama tidak lebih dari areal resistance pertama ini 104.20 Yang kedua minimal dia tidak memaksakan ataupun tidak lebih dari areal high candlestick yang ini Jadi kalau misalkan pun terjadi kenaikan berlebih disitu Kita berharap di areal 140.40 terjadilah rejection Sehingga dia akan bertahap kembali mengalami penurunan Nah ini juga harusnya didukung dengan candlestick daily Kita coba lihat Daily candlenya dipunjukkan dengan potensi bearish Jadi ya ini adalah penguatnya Nah cuma lagi-lagi nih garis putus-putus adalah level historical price Dan ternyata terbukti beberapa kali memang agak cukup kuat ya Nah oke berarti kita butuh kepastian apakah dia akan turun atau tidak But untuk sementara waktu kita asumsikan pullback ini adalah level normal 50% real body long black Kemudian kalau kita perhatikan dari US 3 shieldnya Posisinya juga sama Kemarin kita sudah sempat teragukan kenaikannya Lalu kemudian ternyata tembus level supportnya Dan juga diakhiri dengan candle bearish tersebut Jadi sama dengan posisi tadi Kalaupun kita anggap ini pembalikan Kemungkinan itu adalah retaste area 50% real body dari long red candle Artinya kesempatan untuk kembali turun Dan mungkin saja jauh lebih rendah di area 3,83% Itu akan sangat potensial untuk beberapa hari ke depan Kemudian kalau kita perhatikan dari grafik hampatnya Otomatis apa yang kita juga gambarkan kemarin Terkait dengan penurunan lanjutan Ternyata PR utama dia harusnya sudah mulai tersentuh Ya kita lihat disini teman teman PR yang berterkatung-katung dari head and shoulder Akhirnya setelah sekian lama berhasil mencapai targetnya Ingat target utama tersebut adalah sesuai dengan ketinggian dari bagian head tersebut Dan itu sudah kita ukur sejak lama Dan meskipun terkatung-katung dalam beberapa minggu Ataupun beberapa hari Ternyata secara keseluruhan dia berhasil memenuhi target utama Oke pertanyaannya adalah Apakah ini berarti saatnya dia naik kembali Karena berhubung dia sudah terlalu rendah dan juga mencapai target Atau hanya kenaikan sementara Kalau saya berpikir mungkin kita akan melihat ini adalah rejection Ataupun mungkin akan rebound Tapi hanya beberapa poin Oke poin pertama Dari candlestick yang merah terakhir Berarti 50%-nya kemungkinan akan berada di bawah 4,1% Kita asumsikan saja 4,06 ataupun 0,7 Lalu kemudian kalaupun dia tembus di atas 4,1 Maka respon berikutnya 4,15% Tapi dengan catatan Dengan posisi kemungkinan penurunan Maka seharusnya kita masih tetap dalam jalur downtrend Sehingga USD akan mengikuti dengan apa yang terjadi pada USD Shield Kalau itu terjadi dan confirm keduanya melemah Maka yang akan kita lihat berikutnya adalah Mas masih tetap berpotensi untuk mengenai kenaikan Tapi tunggu dulu kita lihat Posisinya kemarin itu kita sudah berada di terituri ini Kemudian dia sempat terganjal 2383 Berjenjang dia mengenai kenaikan 2408 Dan akhirnya sempat tersendat di 2424 Ataupun 2428 Tapi lihatlah Posisinya resisten demi resisten sudah ditembus Dan sekarang ini nyangkut ataupun tertahan di level resisten orange Yang ada di kisaran 2450-2455 Walaupun tadi pagi sudah sempat 2458 Level tertinggi tersebut tidak meyakinkan Ataupun kita sebutnya dengan false breakout Anda perhatikan Level tersebut memang cukup tinggi Lebih tinggi daripada 0% kita Tapi candlesticknya tetap ditutup dengan pola Ataupun harga yang ada di bawahnya Artinya disini belum resmi tembus Nah untuk berikutnya Maka dengan strategi yang normal Fibonacci Retestment kita gunakan Manfaatkan saja untuk mencari level koreksi Koreksi normal Kemungkinan kita akan lihat dari area kuning Yang kebetulan berhimpitan antara 23,6% dan 38,6% Artinya kemungkinan untuk terkoreksi sampai zona 2424 Bisa saja terjadi Dan opsi pertama untuk melakukan baik tersebut Bisa dilakukan di antara area tersebut Artinya kalau kita gunakan saja area kuning Ya Anda bisa lakukan baik tersebut di kisaran 2426 sampai 2432 Nah atau yang terdekat Fibonacci Retestment 23,6% itu ada di 2434 Yang terjauh mungkin saja kita akan lihat area 2416 dan 2408 Dan itu adalah area golden ataupun golden area yang sering kita sebutkan dalam teori Fibonacci Dan itu yang paling efektif untuk melakukan baik Jadi dua opsi untuk melakukan baik di level bawah Anda bisa lakukan di antara 2426 sampai 2432 Atau Anda bisa lakukan di antara 2408 dan 2416 Tapi hati-hati Kalau ternyata dia turun lebih lanjut di bawah 2408 alias 61,8% Maka itu adalah sinyal dia membalik ataupun reverse trend Nah hanya saja mungkin saja nanti kita akan dapatkan perlawanan yang lebih Katakanlah mungkin lebih kuat Karena niben bisa saja muncul di zona tersebut Yaitu 2400 atau 239 Nah oke Saat ini sementara Saya tetap melakukan baik dan tetap Dan 2435 sampai 2437 Artinya area tadi pagi sudah disuntuk Tapi kalau pun ada kesempatan kedua Kenapa tidak Kalau kesempatan kedua Sebaiknya Anda incar di antara area 2424 sampai 2430an Itu yang jauh lebih rendah Tapi itu lebih lower risk Nah nantinya kalau misalkan melihat dan itu strateginya berhasil In case ternyata initial jobless scamnya relatif lebih kuat Atau mungkin angkanya di bawah dari ekspertasi Maka kita akan melihat penurunan tersebut mungkin akan menjangkau terituri 2416-2420an Tapi kalau misalkan data tersebut masih relatif lebih tinggi dari ekspertasi Maka kita harapkan hanya menyentuh level 23,6% atau maksimum di 38,6% Artinya lagi-lagi area tersebut cukup layak untuk diinjar sebagai zona bay Nah satu sisi yang menarik cukup disini adalah area grafik H4 teman-teman Mengingat dengan kenaikan kemarin yang sudah selesai dengan A, B, C terjadi kenaikan Maka berikutnya Anda bisa saja melihat ini sebagai A Menjadikan dia level 1 Artinya wave pertama kembali Lalu kemudian B yang sebelumnya B itu akan menjadi level wave 2 Artinya kalau kita lihat secara keseluruhan pergerakannya Ini akan terjadilah wave 3 yang sedang terjadi sampai tadi malam ataupun tadi pagi Jadi 2458 itu adalah level wave 3 Sehingga koreksi yang saat ini sedang kita nantikan sampai nanti malam Kemungkinan kita harapkan tidak lebih dari 38,2% Artinya lagi-lagi kita masih punya kesempatan melihat ini wave keempat Sebelum nantinya lanjutkan wave kelima dan mungkin saja kita kendalkan 2480an sebagai result Sementara itu Pound Selling kelihatannya agak sedikit ragu untuk mengalami kenaikan Tapi tunggu dulu Posisinya seperti ini teman-teman Kalau misalkan kita asumsikan kenaikan sebut secara berjenjang dan pergerakannya seperti demikian Maka kita asumsikan 1, 2, 3, 4, 5 Dan sekarang ini kita asumsikan wave kelima yang sedang terbentuk Dengan asumsi tersebut, kalau misalkan dugaan kita benar bahwa BOE akan memangkas 25 basis point That means negatif untuk Pound Selling Dan itu berarti penurunan akan menyambangi 1,277 Lalu kemudian ditambah dengan pernyataan yang tidak menjanjikan 2 kali pemangkasan Melainkan hanya memastikan terkait dengan data Artinya disini mungkin saja mentok untuk level wave 5 antara 1,2700 atau 1,2700 dengan 1,2770 Jadi di teritori ini saya asumsikan wave kelima selesai Kemudian nanti kita akan segera bergerak dengan wave A, B, C Dan itu berarti saya akan menimbang-nimbang untuk melakukan pembelian ataupun buy Setelah BOE memutuskan pemangkasan nanti sore Lalu kemudian siap-siap berbalik untuk memukul potensi wave-up tersebut. Nah, berarti kalau demikian masih ada kesempatan untuk terjadinya kenaikan, karena di grafik daily-nya sendiri kita belum mendapatkan konfirmasi penemusan dari 61,8% dan itulah 1,2778. Itulah sebabnya kenapa rekomendasi pagi ini bertahan untuk melakukan buy atau mengincar buy di teritoris 1,2770 ataupun bahkan 1,2800. Oke, kalau dilihat dari Kurt Oyl, posisinya kebalikan teman-teman. Dia seperti kita ketahui bersama, bahwa kemarin saya sempat mention disini kondisinya ditutup dengan hammer, kemudian ternyata betul dia terjadi pembalikan terlepas itu secara kebetulan didukung oleh faktor geopolitik. Nah, otomatis yang harusnya terjadi secara teksis adalah kenaikan untuk hari ini. Dan itu yang kita incar, tapi kalau kita perhatikan dari grafik 4, saya berharap potensi pergerakannya akan relatif bergerak mengikuti alur seperti demikian. Artinya kalau kita lihat posisi kenaikan ini, maka saya sunsukan 50% itu akan ada di teritori 76. Kalau itu yang terjadi, saya sunsukan speed bagi 2 lagi, dan kemungkinan level tengahnya akan berada di level 77.50an. Artinya lagi, kalaupun misalnya kita sunsukan ini akan bergerak sebagai teritori, ataupun katakanlah mungkin potensi inverse head and shoulder, maka saya berharap pergerakan tersebut tertahan atas 77.50 atau 76.76, sebut makanya dia terjadi kembali kenaikan, dan itulah saatnya dia break areal resistance neckline, yang kita sunsukan akan berada di kisaran 78.50an. Nah, artinya teman-teman, posisinya saya akan mengharapkan ada swing low untuk potensi inverse head and shoulder, dan ini sedang terbentuk atau sedang membentuk areal thresholdernya, yang diharapkan terjadi penurunan sampai level 77.70 ataupun 7.800. Kalau itu terjadi, Anda boleh pertahankan buy, atau jika memungkinkan dia naik lebih dulu, karena dengan cepat tanpa ada koreksi, maka Anda bisa memanfaatkan teritori 80.20 untuk potensi maksimum.